Intro Ada yang bikin lami republik ini Kalau tempoh hari presiden SBY ada Deni Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari presiden SBY untuk menegakkan hukum Keseriusan Hasilnya walu-walu Nah hanya saja yang dipertanyakan orang Kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah tiga tahun jadi minku Selama ini kemana aja Pak Mahfud Termasuk pada saat yang paling krusial RU KPK Yang dianggap nadi dari pemberatasan korupsi Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud Ini berangkat dari kesadaran Apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung Supaya ada yang melamar Melamarlah Tapi sah-sah aja Bapak ibu Kawan-kawan komisi tiga Karena di dalam darah Pak Mahfud ini Paling tidak kalau menurut saya ada tiga Pak Akademisi Aktifis Dan politisi Pak Mahfud ini luar biasa Waktu melobi kita Mau jadi ketua Eh mau jadi anggota MK Maka dia ngasih buku Yang ditulis oleh Pak Mahfud Saya kira Pak Beni Pak Suding juga yang ada waktu itu ya Pasti terima buku dari Pak Mahfud Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga Sebagai politisi tadi Sebelum kita geber Dia geber kita dulu Itu juga jagoan Cuman Pak Atria Dalang terprovokasi Terprovokasi padahal Itu gaya orang politik Itu gaya orang politik Jadi waktu Pak Mahfud So-so serius tadi Ya saya sih ketawa-ketawa aja Ini Belum lagi Gaya Maduraan Udah politisi Orang Madura Ya buktinya Begitu ada dua tiga kali Intrupsi Pak Mahfud kemudian sadar Waduh Dulu saya juga begitu Waktu tempat duduknya Di tempat duduk Pak Suding itu kan Suka disitu dulu Pak Mahfud duduknya Itu Pak Pak Mahfud paling suka disitu Iya kan betul kan Pak Suding Suka Paling suka disitu Jadi dia juga sadar mungkin Wah dulu Dulu juga saya begitu tuh Kalau ngejar-ngejar Jadi Kita anggap itu bagian dari Apa Upaya Kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran Suka disitu